Ya, pemirsa rapat pleno ke-15 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hari ini dibagi atas dua panel. Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia, pemirsa, sampai saat ini masih menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2022 tingkat nasional di setiap provinsi. Setidaknya ada 16 yang direkapitulasi. Hari ini ada dua panel yang digelar pada rapat pleno. Untuk panel A dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Sementara untuk panel B hari ini dari Provinsi Jawa Timur. Kalau hari ini teman-teman sesuai dengan jadwal yang kami terima ada dua panel. Pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Asyim Asyari dengan mungkin satu atau dua komisioner lain. Apakah Bu Peti atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudajat. Kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afifuddin. Mas, sejauh ini kan kalau tidak salah sudah 16 provinsi yang disiapkan ya. Betul. Nah melihat tanggal 20 sisa 7 hari. Apakah kemungkinan bisa tempat waktu 20 Maret selesai atau bahkan sebelumnya? Kalau target kami malah sebelumnya, misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18. Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai, bagian-bagian akhir. Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih juga waktu satu dua hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal. Tapi mungkin kalau misalnya untuk ke depannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka deser ke sini. Ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu. Beberapa provinsi.